Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Bunda Bunda Remaja Putri Jalan Bunda Dan mas-masnya yang suka masak Ketemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat Sostel atau sosis telur ya Untuk catatan resepnya Bisa dibaca di deskripsi box Di bawah video ini Cara membuatnya simak di video ini ya teman-teman Ini bahan-bahan yang sudah saya sediakan Ada sosis ayam Yang sudah saya buang pembungkus plastiknya Kemudian ada telur Yang sudah saya cuci bersih Daun bawang Yang sudah saya iris halus Wertel yang sudah saya serut Ini bisa diserut, diparut Atau diiris halus Untuk bumbu saya pakai garam halus Lada bubuk Kaldu bubuk Minyak goreng untuk menggoreng Kemudian ada pembungkus plastik Saya pakai plastik es lilin Tusukan sate Dan benang untuk mengikat ya teman-teman Oke teman-teman Mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagi yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Ini pertama telur kita pecahkan ya Kedalam wadah Semuanya Kemudian masukkan bumbu Ada garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk Kocok lepas Ini sudah tercampur rata Bumbu dengan telur Kemudian masukkan daun bawang Water Aduk sampai semua tercampur rata ya Teman-teman Bunda-bunda Ini sudah tercampur rata Ini nanti agar mudah untuk menuang Atau memasukkan ke dalam plastik es lilin Saya memakai gelas ukur ya teman-teman Ini saya pindah ke gelas ukur Ini sosis dimasukkan ke dalam plastik Posisikan di tengah ya untuk sosis Kemudian tuang ya Campuran telur sama wortel dan daun bawang Ini masih kurang sedikit Sampai sosisnya tertutup ya Kemudian diputar Dipelintir kayak gini Nah ini diikat Pakai benang ya Cukup diputar-putar untuk benangnya Tidak usah disimpul Cukup diputuskan gini aja Ini tidak bakal lepas ya Nanti kalau direbus Sudah kuat Ini lakukan sampai selesai ya Untuk membungkus Ini sudah selesai Saya melakukan membungkus Sudah terbungkus semua Kemudian siapkan air mendidih ya Ini air sudah mendidih Kemudian masukkan Softel yang sudah dibungkus dengan plastik Ini direbus sampai kira-kira 10 menit ya 8-10 menit Sampai matang untuk Telur Nah ini sudah matang Matikan kompor dan Angkat ya Tiriskan sampai Nanti agak dingin ya Nah ini sudah agak dingin Kemudian siap dikeluarin dari plastik ya Ini digunting Ujung yang ada tali benangnya Kemudian dikeluarin Mudah banget teman-teman Bunda-bunda Ini nanti menjadi cemilan yang enak banget Bisa untuk teman-teman minum teh Bisa juga untuk bekal anak sekolah ya Untuk Lauk nasi Atau bisa juga untuk jualan Ini sudah dikeluarin semua Kemudian saya tusuk pakai Tusukan sate ya Pastikan posisi di tengah Untuk nusuknya Ini tangan saya sudah bersih ya Teman-teman Sudah cuci tangan Ini sudah saya tusuk semua Siap untuk digoreng Ini kalau minyak goreng sudah panas Masukkan Sostel yang sudah Siap digoreng ya Masak dengan api sedang Agar tidak gosong Jangan lupa di Balik-balik ya Nanti Agar matangnya merata Sostel yang sudah Nah ini sudah Matangnya sudah Hampir merata Sudah coklat-coklat Warnanya Ini segini saja Sudah bisa Diangkat ya Sudah matang Angkat dan tiriskan Agar minyak tuntas ya Teman-teman Ini enak banget Ini kalau minyak sudah tuntas Siap disajikan ya Bisa untuk cemilan Teman minum teh Bekal anak sekolah Untuk lauk nasi Atau bisa juga Untuk jualan ya Teman-teman Bunda-bunda Oke teman-teman Bunda-bunda Majaputri calon bunda Dan mas-masnya yang suka masak Demikian tadi Cara saya membuat Sostel ya Sosis telur Tanpa mesin Tanpa cetakan Hanya mempergunakan Pembungkus plastik Ini sangat mudah Gampang dan murah ya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Sekali lagi Mohon dukungannya Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment dan share Kemudian aktifkan Tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Video saya berikutnya ya Semoga video ini Bermanfaat Silahkan dicoba resepnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa